Masih di kalam hati insyaallah sampai ke hati, nah seperti janji saya tadi saya dan juga Ustaz Agus akan mendemokan salah satu resep olahan dengan menggunakan jahe yang insyaallah bisa kita praktekkan ya di rumah kita sehari-hari ini resep sederhana hanya menggunakan tiga bahan apa saja tiga bahan yang bisa memberikan khasiat yang insyaallah tidak main-main Ini namanya teh apel jahe, kalau dilihat ini bahan-bahannya sangat mudah dan juga sederhana yaitu ada satu buah apel, ini apelnya saya angkat dulu, nah ini dia satu buah apel kemudian ada satu sendok makan madu, ini dia madunya Kemudian nanti bahannya juga ada tiga gelas air dan dua setengah sentimeter jahe tentunya, ini saya tunjukkan dulu nih jahenya nih, ini nih jahenya teman hati Oke, cara pembuatannya gampang banget, pertama potong dadu apel, kupas dan juga parut jahe, kemudian rebus nih, ini yang penting nih, rebus tiga gelas air bersama dengan potongan apel dan juga parutan jahe Biarkan mendidih selama 10 hingga 12 menit, kemudian diamkan sebentar lalu blender hingga halus Nah minuman ini baiknya diminum pada pagi hari saat perut kosong selagi masih hangat Nah ini bisa dicontoh ya, dan sudah jadi nih saat minumannya ada dua gelas, ini mubazir nih kalau kita cobain, apalagi saya juga penasaran sebenarnya ini rasanya seperti apa nih Kombinasi jahe, apel dan juga madu nih teman hati Iya, kita aduk terlebih dahulu ya, insyaallah Ini bisa dikombinasi apa saja nih ya, ini hanya apel ya Kak Yasir ya Betul, ini jahe, apel, madu, diminum hangat-hangat, insyaallah Kita coba nih Kak Yasir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enak Hangat Hangat Ini kayaknya kru kalam hati cocok nih kalau buka tempat jualan minuman seperti ini ya Insya Allah laris nih saya Enak kan Stad? Enak-enak Kombinasi antara rempah-rempah, kombinasi dengan buah Ini keren sekali ya Aroma jahenya terasa, apelnya juga kemudian enak di badan dan seger Masya Allah Hangat itu loh Hangat lagi, ini pagi-pagi kayak gini cocok ya Minum selagi hangat, Masya Allah ini luar biasa Saya sekali lagi Ini terima kasih ya teman-teman kru kalam hati, luar biasa Nah ini adalah salah satu olahan Bentar saya pakai dulu ini facelitnya Oke ini adalah salah satu olahan yang sebenarnya bisa kita lakukan ya Jadi tidak hanya mencampurkan dengan madu tapi bisa kita campurkan dengan lemon segala macem Nah kalau seandainya berbicara soal bagaimana cara mengolah jahe sendiri Ini kebanyakan kan diolah dengan dalam berupa bentuknya minuman begitu Apakah ini memang benar bukan selain mudah tapi memang biar kandungan khasiat dari jahe sendiri itu lebih keluar begitu saat kita konsumsi Iya jadi tekniknya tadi sudah benar direbus dulu supaya keluar tuh sari-sarinya ya Kita nyebutnya namanya ekstraksi Bisa ditambah dengan beberapa buah tergantung selera sih ya Ini tambah apel lebih keren juga nih ya Rasanya seger banget tadi Oh pagi-pagi langsung melek Iya Bisa juga dengan nanas ya Tapi kalau durian kayaknya pas sepenggah saya nggak tahu ya Kayaknya nggak cocok Durian kayaknya makannya sendiri aja nih Jadi manfaat buah ditambah dengan manfaat herbal ini keren sekali Ini juga lagi nge-trend nih kalau bikin istilahnya bisnis kuliner ini juga bisa nge-trend ini ya Bisa nih ide bagus nih Taman hati boleh dicoba loh ini Jus dengan campuran jahe Oh khasiatnya top Betul-betul Dari si kesehatan banyak sekali tadi manfaat dari jahe ya Apalagi dikombinasi dengan buah ya Apel itu juga mengandung pektin Pektin ini sangat bagus untuk menghambat penyerapan kolesterol, asam urat gitu ya Apalagi penderita asam urat ini bagus nih dengan kombinasi apel sama jahe Oke Jahe itu memiliki efek anti-inflamasi tadi Anti-peradangan Mengurangi peradangan Ditambah lagi dengan apel menghambat penyerapan senyawa asam uratnya Jadi bagus sekali tuh untuk kondisi itu Apalagi orang-orang yang diet Wah ini pas banget Cocok banget nih Ada nih teman saya Produser kalam hati mau diet nih boleh nih dicontoh Jangan-jangan ini menunya dari beliau Jus dengan jahe dan apel yang kombinasinya luar biasa Nah kembali lagi bagaimana cara mengolah jahe sehingga benar-benar minumannya Apa khasiatnya bisa kita dapatkan secara optimal Iya tadi dengan cara perebusan Perebusan Kita nyebutnya ekstraksi sederhana lah ya Dikupas, dipotong kecil-kecil Direbus gitu ya Atau diparut juga boleh Kemudian direbus Nanti kan akan timbul Apa ya Jat aktifnya keluar Dan itu bisa dikonsumsi Dan konsumsi dalam keadaan hangat Kayak sih Jangan panas-panas ya Setelah hangat Tambahkan madu gitu kan Nanti bisa dicampur dengan Buah dan sebagainya Artinya itu dalam bentuk yang paling sederhana Dengan cara direbus Kalau zaman lu mungkin digeprak aja Kadang-kadang juga sudah keluar itu Beberapa jat aktifnya Itu cara paling aman Dan cara paling mudah Untuk mendapatkan khasiat dari jahe itu sendiri Iya betul Direbus aja Kayak tadi yang kita dimaukan ini Direbus semuanya Itu supaya mengeluarkan Jat-jat aktif yang terdapat pada jahe tadi Senyawa gingerol Gingerol itu senyawa yang terkandung pada jahe tadi Berarti senyawa-senyawa di dalam jahe itu Tidak akan rusak dalam kadar panas tertentu ya Tidak, tidak Senyawa ini tidak rusak dengan pemanasan Ini yang harus dipahami ya Jangan sampai Oh jangan terlalu panas Ntar senyawanya rusak Biasanya kan vitamin kan seperti itu kan Kalau vitamin rusak Tapi kalau senyawa ini tidak rusak Malah dia akan keluar dengan perebusan Tapi kalau vitamin dengan pemanasan rusak Vitamin C-nya jelas rusak pasti Tapi kita bisa menggantinya dari Buah Dari buah Dari lemon mungkin Jadi kombinasi-kombinasi ekstrak dari jahe Dikombinasi dengan vitamin dari buah dalam keadaan fresh Itu jauh lebih bagus Terusin jeruk lemon Makin seder itu teman hati Apalagi di masa pandemi itu ada yang namanya empon-empon Empon-empon ini juga pakai jahe kan Semuanya di ekstrak Semuanya Oke gitu Selain di ekstrak dengan cara direbus Apakah olahan lain Cara mengolah jahe ini juga Bisa dikatakan bagus Atau ya ini paling bagus ini Di ekstrak seperti ini Iya Kan ada yang dicampur dengan makanan Dibikin dalam bentuk kek Dibentuk dalam bentuk manisan Dan sejenisnya Iya itu sih bisa-bisa saja Cuma yang paling sederhana Dan supaya hangatnya keluar Salah satunya dengan cara itu Kalau misalnya dicampur dengan kek Ending ini juga direbus juga Baru dicampur dengan kek Biasanya begitu sebenarnya Jadi bentuk yang paling sederhana Yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya Dengan cara perebusan Perebusan dalam bentuk minuman ya Dalam bentuk minuman Tapi bisa juga dicampur dengan tadi Makanan-makanan tertentu Tetapi yang paling mudah Yang paling gampang Dan rasanya juga menyegarkan Itu dalam bentuk minuman Seperti ini tadi Setuju Apalagi di dalam Al-Quran sendiri Disebutkan ya Bahwa di Al-Quran nanti itu Ada minuman jahe Bukan kue jahe Tapi minuman jahe nih teman hati Nah kemudian Sebelum kita jeda nih Satu pertanyaan lagi Mengonsumsi jahe Ini kan sekarang banyak produk olahannya nih Nah itu tuh khasiatnya gimana Baiknya yaudah Alami aja daripada beli Yang buatan Nah sebenarnya kalau buatan Kita tidak tahu prosesnya seperti apa Apakah ada penambahan unsur-unsur tertentu Atau prosesnya mungkin Mohon maaf ditambahkan Penambahan jat-jat Misalnya pewarna Pengawet Perasa Itu yang dikhawatirkan Kalau menurut temat saya Yang benar-benar aman Adalah kita buat sendiri saja Oke Itu jauh lebih mudah Tidak repot-repot Jahe juga gampang didapat Ya Tinggal dikupas sebentar Potong kecil-kecil Beres Beres Mudah Ya Kalau bentuk olahan Saya tidak tahu sebenarnya Takut ada unsur-unsur tambahan Pengawet dan sebagainya Itu yang dikhawatirkan saja Jadi daripada khawatir Mending udah kembali ke alami Menggunakan jahaya asli Kayak gini ya Jangan kemana-mana ya Tetap di kalam hati Insyaallah Sampaikan